Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Seseorang mendapatkan hidayah atau menjadi mu'alaf dengan memeluk Islam melalui berbagai cara Ada yang melalui cara yang terjal dan berliku namun ada juga dengan cara yang indah dan penuh cinta Suatu ketika, seorang perempuan asal Filipina Marlin Damir jalan-jalan ke Turki Perjalanan yang indah inilah yang akhirnya mengantarkan menjadi mu'alaf di Provinsi Karabu Utara Turki Sejatinya Marlin umur 32 tahun terpesona dengan kebudayaan Islam di Turki setelah mengunjungi Turki 5 tahun yang lalu untuk liburan Lalu saat ke Turki, ia jatuh cinta dengan pria yang bekerja sebagai anggota staf hotel bernama Mustafa Damir Terus menyaksikan Mustafa yang rajin melakukan ibadah Marlin mengaku merasa terpukau Ia mengagumi ketaatannya dalam beribadah dan mulai merasa nyaman Tak lama setelah itu, akhirnya Marlin memutuskan menikah dengan Mustafa Lalu dia pun memutuskan untuk menjadi mu'alaf Saya lalu menghormati agamanya dan dia secara sukarela meminta saya untuk mengajari tentang Islam Dia sudah lama ingin menjadi mu'alaf dan saya hanya membantunya sebanyak mungkin Akhirnya Marlin membaca syahadat di depan suami Dan keluarganya dengan meneteskan air mata sambil tersenyum Sekarang saya lebih nyaman setelah menjadi muslim Saya sudah lama menginginkan ini Bahkan sebelum mu'alaf saya sudah berpuasa Ketika keluarga saya mengetahui saya ingin menjadi mu'alaf Mereka bertanya dengan nada serius Apakah Mustafa memaksamu? Saya bilang tidak Ini murni keinginan saya untuk menjadi mu'alaf Dan sekarang semua orang menghormati saya Dan sekarang semua orang menghormati saya